Kericuhan antara supporter terjadi di Stadion Glora Delta Sidoarjo, Jawa Timur dalam pertandingan persahabatan antara Delta Sidoarjo melawan Gersik United. Pertandingan Delta Sidoarjo dan Gersik United ini diwarnai aksi kericuhan antara supporter yang dipicu saling ejek hingga saling melempar botol dan batu. Meski akhirnya dapat diredam oleh petugas, sejumlah supporter Gersik United harus dievakuasi dari tribun menuju lapangan oleh petugas dari pagar yang sebelumnya direbohkan para supporter. Sementara hasil pertandingan dicoba antara persahabatan Delta Sidoarjo vs Gersik United di Stadion Glora Delta Sidoarjo, Jawa Timur berakhir imbang. Pada bapak pertama Gersik United berhasil mendominasi jalannya pertandingan dan mencuri satu poin dari Delta Sidoarjo memanfaatkan sepak pojok di menit ke-35. Di bapak kedua, Delta Sidoarjo mulai bangkit dan menekan pertahanan Gersik United. Meski sejumlah serangan dapat berhasil gagalkan, namun menit ke-78, Delta Sidoarjo berhasil menjemol gawang Gersik United. Skor imbang satu-satu ini akhirnya bertahan hingga bunyi bulit panjang wasit di babak kedua dibunyikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Jaya Agusta, AINUS, melaporkan.